Dan apa dan masalah tuntas teman-teman sangat-sangat mudah cuma diganti bareng ini Namanya apa namanya adalah sistem defrost Oke semoga teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Netatum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanawatala Hari ini saya akan memberikan ilmu lagi sama teman-teman bagaimana caranya Mengatasi kulkas yang atas dingin bawah nggak dingin Bukan masalah kalau masalah yang bisa, bukan juga kerennya bang Bukan kongresor, bukan keren Kalau ada yang bilang kerennya rusak itu bohong Kalau ada yang bilang kongresornya jembol itu tambah bohong lagi bang Barang apa yang bermasalah perhatikan baik-baik Kita buka dulu nih merek Politron ya Tipenya Mana bang Nih PRM21 seri Dapat PRM21 seri Ini kita lepas dulu untuk merek Politron ini Kemudian ini kita dorong ke depan Ini dorong ke depan Dorong ke depan Dorong Tarik namanya bang Dorong bang Tarik ke depan Tarik depan Dapat Jeter ya gini Nah Disitu apaan Ini kita buka Masuk ke beng Dapat Tarik Nah Nah Ini bang Lihat gak bang Es krim Dari mana logikanya Dari mana ilmunya Udah tau yang atas aja jadi batu es Kenapa dibilang mesinnya rusak Kenapa dibilang perannya rusak Ya ini gak mungkin Nothing impossible Ya bang Impossible temen Gak mungkin Orang ini aja jadi batu es ma Nah nih Ini jadi batu es nih kan Nah ini Ini kalau udah ditanda Apa Kalau udah tanda-tanda kayak gini Ini kalau ada yang bilang Preonnya rusak Itu bener-bener hoak Temen temen Ya Kalau misalnya kulkas anda kurang preon Atau gak Atau preonnya habis Ini gak mungkin ada batu es kayak gini ya nih Ya Gak mungkin ada biaya Es root kayak gini nih Gak mungkin Ya Itu berarti oknum itu Oknum yang tidak bertanggung jawab Artinya ini preonnya masih bagus Preonnya masih bagus Mesinnya juga masih bagus bang Ya Nah nih Lalu apa selanjutnya mas Ande Kalau atasnya dingin banget Nih Terus kita buka ini nih temen temen Ini kita buka nih Ini kita buka Kita harus buka ini keluar Tapi saran saya Bukan saran lagi Ini wajib buat anda Jangan sekali-kali Anda paksa Jangan dibetok kayak gini nih Jangan ya Jangan dibetok kayak gini Ini harus hancur dulu Ini harus hancur dulu temen Harus cair dulu dia Kalau anda paksa Nanti akan menyebabkan ini Pecah nih Ini plastik ini bisa pecah Jadi jangan dipaksa Ini disiram terus Siram terus Sampai benar-benar Ininya udah enteng Ditarik Baru anda tarik Nah nyeram Dapat Nah disiram terus Habis itu nih kita tarik 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 Ini di Apa nih bang Dikebawahin Ya disongkir kayak gini nih Ini kan ada spi nih Spi 1 Spi 2 Perhatikan baik-baik Spi 1 Spi 2 Spi 3 Spi 4 1 2 3 4 5 6 Ada 6 spi disini Caranya bagaimana Anda tinggal dorong kayak gini Tokebengmin Dapat Tolong kalau mau di zoom Di zoom Dorong Nah kan turun nih Tuh spi nya langsung keluar Spi nya langsung mangap Dapat gak bang Ditarik dah Kayak gini Tekan Songkel Nah tuh keluar ya Abis itu kita lepas soketnya Tekan Dapat Tarik Nah nih Apa nih bang Soketnya Kita silam terus Kagak bakal nyetrum Dapat Di dalam ada air itu Air tergenang Ini gak boleh terjadi Seperti ini Ya Gak boleh Terjadi Seperti ini Airnya gak boleh tergenang Seperti ini Ya harus turun dia ke bawah Lalu bagaimana caranya Mas Tanda biar turun ke bawah Anda siapkan sebuah barang Nih Siapkan kalau bekas Anda tusuk dari sini nih Disini tusuk dengan menggunakan Kabel bekas Anda Tusuk Tusuk Tepat Nih masuk Selangan anda nih Masuk Masuk Kabel bang Masuk 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 Terus Masuk Ini bisa dipastikan Kalau jalurnya mampet Ya Jalur preonnya ini mampet Nah nih Bersih Gak ada genangan lagi Dapat Nah ini udah bersih ya Kita coba tusuk dari atas bang Bagaimana cara ngebukanya Bagaimana cara kita nusuk dari atas Ya Ini kan tadi nusuknya di bawah Bagaimana caranya nusuk dari atasnya Ini kita lepas dulu Dapat Tekan Tarik ke bawah Nah Tekan Tarik ke bawah Kemudian ini kita angkat Nah T... Nah ini Penyakit yang kedua nih bang Gak ada bang Gosong Oke Tarik Nah Oke Nah Oke Nah ini Putus nih Sudah putus Masuk air pula nih Nah ini tadinya kayak gini temen nih Nah ini tadinya kayak gini Nah ini sebenarnya VV50 ya Maksudnya apa Ini jarang sekali rusak nih Barang ini Nah nih Ini tadinya kayak gini nih Ini sebenarnya jarang sekali rusak Namanya apa Namanya heater Ya Namanya apa Namanya heater ini Jarang sekali rusak Ya Tapi kalau rusak Biasanya ditandai apa Ditandai dengan ini Ada air di dalam Ya Ada gelombang air di dalam nih Nah nih Airnya udah bercampur sama Kotoran Nah tuh Terlihat dari fisik ininya Bermasalah Anda ganti Ya Oke Masuk ini Nah Kita masukkan lagi Nah Seperti ini Lobang ini harus bolong Gak boleh mampet Kalau lobang ini mampet Kalau lobang ini mampet Nanti bisa menyebabkan Kulkas Anda Atas dingin Boa gak dingin Dapat ya bang Lobang ini ya Nah tuh Tembus temen-temen ya Nah tuh Airnya ngecembang Airnya tembus ke bawah nih Habis itu kita Pasang disininya Ini kalau udah seperti ini Ada ganti ya Kalau udah seperti ini Ada ganti Ya Kalau udah seperti ini Ada ganti Habis itu kita pasang sini nih Ini tuh jarang banget rusak ya Kalau barang yang tadi itu Hitri itu jangan rusak Tapi kalau pun rusak Anda bisa ganti Tinggal dipotong aja Ya Pasang ini dapat Dorong aja gini Nah dorong Nah dorong Masukkan lagi gini bang Nah udah Habis itu apa Ini yang ada ganti nih Nah nih Namanya apa Namanya adalah Thermistor Atau sistem defrost ya Alat ini yang bermasalah Kalau kulkas Anda Atas dingin Boa gak dingin Kita akan ganti ya bang Gimana cara Gimana cara ganti Masa Anda Perhatikan baik-baik Ini kita tinggal bongkar nih Ini kita bakar dulu bang Nah Alat ini yang rusak Teman-teman ya Alat ini yang bermasalah Buka Nah Oke ini merek Politron PR21 seri Nah Ini Ini barang yang Barunya nih Pastikan kalau Anda Beli sistem defrost ini Yang berkualitas Kalau yang kawin Gak bakal bisa Ya Ini harus yang berkualitas Bakar Tarik Nah Pasang ini Bolak-balik Boleh gak mas Andre Bolak-balik Tidak apa-apa Bola-balik Tidak apa-apa Bebas Nah Habis itu apa Kita tinggal solasi hitam Ya udah Ini kita tinggal Taruh disini nih Ingat naruhnya Di ini ya Di sarang tawon Ya kalau saya bilangnya Sarang tawon Naruhnya sini nih Di sarang tawonnya Jangan disini Jangan disini Naruhnya sini nih Di sarang tawon Dapat Nah Biar lebih sensitif Nah Seperti ini Nah Seperti ini Sudah selesai Habis itu kita pasang bang Kita pasang lagi Tutupnya bang Pasang lagi nih ya bang Ini untuk Kipasnya pasang Jadi ya Dapat Tekan Dorong Kluk Nah Habis itu apa Kita tinggal pasang sini bang Nah Ini dapat Nah Habis itu apa Kita tinggal pasang ini ya bang Nah Ini pasang Untuk cover terakhir Nah Pasang Nah udah Oke Ini dia pasang bang Ini pasang nih Ini rel 1 Rel 2 Rel 3 Tekan Tekan Nah Dorong belakang Dorong bang ya Kluk Nah Oke Dan apa Dan masalah tuntas teman-teman Sangat Sangat mudah Cuma diganti Barang ini nih Namanya apa Namanya adalah Sistem defrost Alat ini yang bermasalah Kalau kulkasannya Polythron Dua pintu Atas dingin Bawah gak dingin Semoga bermanfaat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam